Dalam acara syukuran yang diselenggarakan Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim Kaltara, sejumlah tokoh di Kaltim turut diundang. Bertempat di Desa Budaya Pampang, Samarinda, Kalimantan Timur, acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, salah satunya yakni Wiranto yang mewakili Prabowo Subianto yang berhalangan hadir. Dalam kedatangannya di Kaltim, Wiranto mengungkapkan dirinya hadir sebagai ketua dari JW Movement yang bekerjasama dengan LPA DKT dalam acara tersebut. Dalam samputannya, ia mengungkapkan peran penting pemuda dalam keberlangsungan negara Indonesia. Meski demikian, Wiranto yang juga sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden tetap menolak pertanyaan wartawan terkait pernyataan Presiden Republik Indonesia Jokowi, tentang dukungan dan keberpihakan Presiden di Pepilu 2024. Wiranto memilih diam dan langsung pergi. Saya lebih kuat di sini sebagai ketua umum JW Movement, gerakan JW. yang di dalamnya ada banyak organisasi, yang diantara organisasi itu adalah teman-teman dari Laskar Pemuda Adat Dayak sekalimantan. Pak Jokowi sudah terbuka bahwa akan memberikan dukungannya. Ada tanggapan enggak Pak Wiranto? Menurut Wiranto, kehadirannya bukan sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden.